Jadi untuk pendahuluan Untuk pendahuluan Untuk digital learning Atau pergasihan oleh timah pendidikan Mungkin untuk pergasihan paradigma ya Bapak-Ibu Mungkin sekarang Kalau saya sih dulu tidak ini ya Tidak seperti ini Kita belum menggunakan buku Mungkin untuk anak-anak sekarang Atau paradigma pendidikan yang sekarang Anak-anak lebih cenderung menggunakan Shotgun atau lain sebagainya Untuk pendukung Beda dengan mungkin Mungkin Bapak-Ibu dulu Waktu masih Sekolah mungkin seperti ini ya Masih menggunakan Rambut atau Dan sebagainya Nah ini Tahun ke tahun Untuk paradigma kan berubah Dulu Mungkin di Percandaan saya dulu Mencara dan sebagainya Sekarang mungkin jarang Mereka lebih banyak Ke belajar menggunakan Smartphone atau dengan Pergembangan aplikasi Nah Seperti ini Dulu itu kita untuk pergi Ke sekolah Selalu membawa Buku banyak Tapi Tahun ke tahun Mulai berkembang dan Sekarang kita Tidak perlu Mempunyai Atau membawa Banyak buku Mungkin Anak diri Bapak-Ibu Bisa belajar melalui Smartphone Dengan Belajar dari Youtube Atau dengan Blog-blog yang sudah Tersedia Dari Bapak-Ibu yang Buat Contoh Bapak-Ibu punya Blog Kemudian di-share Kemudian di-share Kepada Untuk Belajar di situ Kemudian Untuk generasi Meridik dari Sini kita Ini banyak sekali Yang pertama adalah Generasi Baby Boomers Mungkin di tahun Yang lahir Di tahun 1960 Itu Generasinya Baby Boomers Kemudian di Generasi X Ini lahir pada Tahun 1961 Hingga 1986 Sampai dengan 1980 Kemudian Mungkin ini Ada salah satu Dari Bapak-Ibu yang Bapak-Ibu yang Bapak-Ibu ini Kemudian di Generasi J Lahir pada Tahun 1981 Hingga Tahun Ini Generasi Generasi Kemudian Generasi Z Lahir pada Tahun 2001 Hingga 2011 Ini yang 2010 Ini yang Disebut dengan Generasi Kid Zaman Now Jadi Untuk Belajar Mereka Lebih Lebih Banyak Sekali Jadi Mungkin Berbeda Dengan Generasi Kederasi Zaman Now Ini Kita Tidak Perlu Banyak Mengajari Dengan Ada Tapi Mereka Lebih Explore Sendiri Untuk Mencari Pengalaman Tambahan Atau lain Sebagainya Kemudian Generasi Alpha Ini Lahir pada Tahun 2010 Sekarang Langsung aja ke Pembekalan Bapak Ibu Untuk Pembekalan Nanti Saat Proses Pembuatan Video Produksi Video Yang pertama Ada Tiga Tahapan Yang pertama Itu Adalah Praproduksi Jadi Bapak Ibu Juga harus Menyiapkan Bahan-Bahan Yang Diproduksi Ini Seperti Yang pertama Yang pertama Ada Jadi Bapak Ibu Membuat Ide Dulu Ide Ini Membuat View Tentang Apa Kemudian Membuat Sinopsis Atau Jalannya Bagaimana Kemudian Dituliskan Kedalam Sebuah Storyline Jadi Storyline Nanti Juga harus Delas Bapak Ibu Ibu Bapak Ibu Harus Bagaimana Di dalam Setiap Menit Videonya Kemudian Untuk Selanjutnya Adalah Bapak Ibu Bisa Membuat Naskah Atau Skenario 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 Ini ya Videonya Kemudian Yang Kelima Bapak Ibu Bisa Membuat Bapak Ibu Membuat Storyboard Dan Yang Terakhir Persiapan Persiapan Sering Jadi Bapak Ibu Nelis dulu Apa saja Yang Persiapannya Dari mulai Awal hingga Akhir Kemudian Yang kedua Adalah Produksi Untuk Produksi Bapak Ibu Bisa Mengordini Aset Gambar Kemudian Mengkomposisikan Video dan Audio Dan Yang terakhir Adalah Testing Atau Render Videonya Dalam Produksi Ini Mungkin Bapak Ibu Di Ini ya Untuk Bapak Ibu Ingin Membuat Menggunakan Mungkin Kamer Atau Lain sebagainya Juga Boleh Tapi Nanti Mungkin Untuk Lebih Mudah Bapak Ibu Menggunakan Screen Cos Screen Cos Ometik Untuk Pembuatan Videonya Kemudian Yang terakhir Adalah Pasca Produksi Jadi Ini Untuk Ini Untuk Video Yang Sudah Jadi Pasca Produksi Adalah Video Yang Sudah Jadi Yang Siap Diedarkan Atau Siap Didistribusikan Ada Mastering Dan Design Cover CD Ini Mungkin Bapak Ibu Ingin Membuat Sebuah Video Ini Ada Lakah-lakahnya Dari Mulai Produksi Dan Produksi Dan Pasca Produksi Nah Kemudian Untuk Jenis-jenis Videonya Ada Banyak Sekali Yang Pertama Screen S Contohnya Sebagai Berikut Bapak Ibu Yang Yang Untuk Selamat Pembuas Bapak Ibu Sebenarnya Bapak Ibu Hai di mana hai 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 sama tahap rancangan Hai kali lupa lupi lupa 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 sebelum lupa itu oke sebentar bapak ibu ada Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 selamat menikmati 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 sudah menikmati kedalam selamat menikmati selanjutnya kita lanjut selanjutnya adalah class room recording class room recording seperti ini jadi ada bedanya dengan yang tadi dengan lecturing tadi jadi untuk class room ini dari belakang jadi untuk semua jadi untuk semua contoh disitu ada murid-murid atau lesbenya nah itu terlihat semua jadi untuk lecturing tadi hanya mungkin hanya sisi gurunya saja yang terlihat tapi untuk classroom recording ini semua yang edit itu terlihat jadi mungkin untuk penjelasan atau tulisan di gurunya itu tidak terlalu jelas beda dengan lecturing record tadi mungkin hampir sama antara lecture record dan classroom record tetapi untuk cara shootnya berbeda nah disini juga ini ada pembahasan jadi untuk pembahasan itu juga di record tidak terlihat saya akan mengambil saya akan mengambil jadi ini ada pembahasan ini untuk atau SMK ya karena disini kita proses mungkin dari contoh ini lebih ke IPAS contohan adalah tentang atau pemberian ini untuk membuat jatahan mungkin nanti yang dari SMK yang dengan otomatis atau listrik atau lain sebagainya bisa membuat video yang lebih menarik dengan di 3 jadi 1 jadi sebelum jadi sebelum memulai videonya mungkin untuk langkah-langkahnya untuk untuk langkah-langkahnya pertuncunya Bapak Ibu juga harus dilakukan sebelum pembuatan video praktek baru sekaligus masuk ke dalam prakteknya ini contoh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Dengan video yang nanti akan bapak ibu keluar Saya silakan Saya berwaktu Sampai jam 8 40 Masa yang berwaktu Sekitar 50 menit Nanti ya itu tidak Ini tidak terjadi semuanya Saya ingin Bapak ibu Bapak ibu Ini Bisa Kebahagiaan dengan Alur tempatan video Seperti ini Terima kasih 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 Terima kasih. 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 temporis mungkin. terima kasih. Terima kasih. Sudah di-record Nah, recordnya itu hanya berfokus Pada dia Dan apa yang ini Dia di situ Diburaskan apa Kalau untuk presentation itu Ya, presentasi Bapak Ibu Contoh Bapak Ibu sedang presentasi di depan Nah, kemudian Ini direkam Jadi, contoh Bapak Ibu presentasi di depan Kemudian direkam oleh Mulutnya Nah, sebuah bedanya di situ Jadi, berbeda untuk Lecture, record, dan presentasi Kemudian Ada banyak dari Untuk membuat storyboard Apa boleh menggunakan media Yang masih bagaimana Karena selama ini Saya untuk pembuatan storyboard Menggunakan Word dan Excel Jadi, bukan Jawaban ya Pasal storyboard ini Jadi, kita nyanyi Jadi, kita hanya memampilkan satu sampai dua orang Untuk memampilkannya Kemudian Terima kasih Terima kasih seperti ini ke sini terus mungkin bisa ini pecat tapi tidak tahu pada saat jadi untuk ini Bapak Ibu bisa sudah dan jika disini mengajarkan banyak mata pelajaran atau Bapak Ibu bisa bapak Ibu bisa mengambil contoh satu kapal pelajaran lalu disitu Bapak Ibu wujudkan kita dibaca dibaca tentang apa itu dan kemudian dari kemudian dari aplikasi yang dimersiapkan apa saja untuk aplikasi besoknya kita baca jadi sekarang bisa membaca aplikasi jadi besok kita baca aplikasinya tapi tadi kita hanya membaca beberapa video seperti ini ya mungkin bisa mengaktifkan terima kasih 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 hai 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 Oke, ini ada pertanyaan dari apa itu. Jadi, ada storyboard itu membuat aneka profesi yang ada di sekitar video kita. Jadi, book storyboard itu adalah... Contoh, Bapak ingin membuat video tentang... Oke, itu sudah ada yang terbaik. Jadi, seperti ini saya akan mengatalkan storyline, atau storyboard jadi mungkin contoh Bapak Ibu ingin membuat sebuah video yang mana disini sudah ada contoh itu telah metanorphosis buku-buku dengan yang memantah pelajarannya adalah biologi nah disini Bapak Ibu berikan deskripsinya kemudian Bapak jelaskan juga disitu di di scene di scene pertama itu ada apa contoh disini ada opening feature di dalam opening feature itu ada apa aja disitu dijelaskan di opening feature itu ada bahan aja digital animasi derwing itu ada textnya ada text bahan aja digital animasi derwing ini tentunya kemudian dibuat oleh siapa disitu ada gambar apa saja nah untuk percayaan durasi nanti dikit tidak dulu ya tidak langsung dimasang kita tidak dulu kemudian di scene pertama ada apa lagi ada definisi metanorphosis nanti ada 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 contoh contoh tidak harus sama yang ada di jantung atau di situ ada gambar saja tidak apa-apa yang penting nanti di narasi mungkin bisa dijelaskan contoh nanti bawa itu menjelaskan ada gambar jantung jelaskan disitu jantung itu seperti ini seperti itu berapa detik mungkin contoh hanya 15 detik turis kata dulu teradanya dulu sekarang nah jadi itu mungkin untuk sekolah ini karena di beberapa komen lagi yang diunjung tentang story lain selamat contoh ini dari judia urma contoh angel kantanya jika memang ada memang ada bapak ibu mengambil angel kamera dan sebagainya silahkan di masukkan saja contoh nanti disini bapak ibu mengambil simnya dengan angel dari belakang jelaskan jelaskan tapi jika dijelaskan nanti itu ada arah siapa contoh saat di ambil di angel belakangan murid saya buat percara tentang ini jelaskan saja nanti di story biar lebih lengkap nah untuk proses pengambilan dari bapak subiyaro untuk proses pengambilan video apakah ada standar waktu berapa menit untuk itu untuk standar waktu nanti kita bahas di kedua ya kita jelaskan disitu berapa menit atau pengambilan video dan setahun ya jadi ya untuk story andai berbeda sedikit di durasi waktu ya enggak apa tidak harus sama jadi begini untuk storyline jadi bisa jika bapak ibu tidak sama ini yang penting jelas sampai di scene 1 ada apa tidak harus sama dengan ini ini menit Bapak ibu untuk percayaan jangan di-press properly ya di-all point list Oke jadi pertanyaan dari ibu Witt Jadi kita perlu membuat tugas ya Jadi kita tidak menunggah sekarang Tapi saya ingin melihat Bapak ibu mencoba membuat sebuah story-an dulu Jadi belum ada tugas apapun Jadi Bapak ibu coba membuat story-an dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak ibu kan tahu jika ingin membahasnya dari mana Seperti itu jauh, jadi sangat tinggi untuk pembuatan video untuk kalian itu Terima kasih telah menonton! 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 Oke, baik-baik saja. Oke, baik-baik saja. Oke, baik-baik saja. Oke, baik-baik saja. Mohon maaf, Pak, ya. Iya, tidak, Pak. Ini saya coba panggil acak ya di sini. Oke, Pak. Halo, disini saya panggil Bapak Agustiawan. Halo, Bapak Agustiawan. Bapak Agustiawan. Bapak Agustiawan. Bapak Agustiawan. Bapak Agustiawan. Kita merupakan dabla ginamak. Lalu kita lanjut lagi. Mungkin di pertemuan selanjutnya, bapak ikut kolom ya, mau gunakan laptop ini, nanti kita akan berhasil. Terima kasih. 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 Iya, waktu saya, kan kita sudah di video screen Buat di video screen, mungkin untuk misalnya Kalau kita buat pakai Suanya terputus Iya, bisa, bisa, bisa Jadi, nanti Iya Jadi, nanti, Pak, untuk ke depannya Halo, halo, halo Iya, panggil saya, Bu Ada suara back-up ini Suara dari luar Iya, iya, tidak, Pak Kemungkinan, nanti Bisa, maksud saya Apapun softwarenya, gitu kan Storyboard atau story lainnya Tentang, nanti Sama, gitu Yang penting, mau pakai aplikasi Ya, nanti, tinggal bagaimana Sesuai dengan aplikasi yang kita butuhkan Kalau menurut saya, kalau storyline itu Ya, ya Gak cerita seenap aplikasi Tapi, nanti, bisa Ya, pasti Bapak Ibu Yang terlalu banyak Untuk Untuk tampilan Pariannya Jadi, sudah Tapi, nanti, mungkin kita tidak 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 mengajukan, Bapak Ibu harus Menggunakan satu pangkat Mungkin nanti, Bapak Ibu harus mengcombine Dan, dengan perangkat lain Untuk Terus, apa-apa yang cukup Mungkin, kita Mengajakkan, caranya Jadi, untuk Hari-hari yang lain Untuk Inspirasi, apa-apa yang cukup Ini, maksud saya, Bapak Ibu Saya lanjut-lagi Terima kasih Atas Terima kasih. 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 Mungkin saya buat Saya buat untuk di beberapa video Di pembuatan video yang sudah saya kerjakan Besok saya akan tampilkan Sampai jumpa Bapak Ibu di pertemuan yang selanjutnya Di hari Selara tanggal 17 Besok kita akan lebih membahas tentang Aplikasi ya Sebelum aplikasi nanti saya akan tampilkan Beberapa video atau storyline Yang mungkin agar Bapak Ibu diadikum Kemudian nanti setelah itu kita akan praktek Dan praktikasi Nah mungkin cukup sekian Sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!